Hanya beramah-tamah mampir ke hotel aku, artinya tidak ada larangan bahwa Kemenhub telah mencopot asri dari jabatannya Hai everyone, I'm Yusul Kim, welcome back to my youtube channel Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang bebek saja? Atau mungkin ada nih teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak bebek saja nih? Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up Aku doakan, semoga semuanya dimudahkan Amin, ya robbal, alamin Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang sebuah hal yang lagi rame banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia Dari kemarinnya, rame banget guys, yang memperbincangkan tentang masalah yang satunya Ada pun, topiknya adalah tentang seorang youtuber Korea Yang dia ajak ke hotel oleh seorang pria yang dari Indonesia Waduh, waduh, kok bisa kayak gitu sih guys? Yuk, mari kita kulik bareng-bareng ya tentang masalah yang satu ini Anyway, untuk pertama mungkin kita bakalan kulik dulu ya tentang siapa-siapa saja yang terlibat dalam masalah kali ini Yang pertama adalah youtuber koreanya yang bernama Jiah Siapa itu Jiah? Jiah merupakan seorang youtuber yang berasal dari Korea Selatan Dia sendiri mulai membuat video di Youtube sejak April 2021 Konten-kontennya itu banyak yang berhubungan dengan Indonesia nih guys Seperti ketika dia mengunjungi Sukabumi sampai Pulau Seribu Dan buat yang udah ngikutin Jiah juga mungkin udah gak asing ya dengan konten-konten yang sudah dibuat olehnya Sementara itu nih, untuk pria yang ada dalam video tersebut diidentifikasi sebagai Asri Danna Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari beberapa portal berita Asri merupakan kepala kantor UPBU Sanginya Nibandera Kolaka Dan hal itu terungkap lewat netizen di social media Yang membagikan foto dari Asri dalam sebuah ucapan Selamat Hari Raya Idul Pitri Dan bahkan di foto itu juga tertulis jabatannya Namun nih guys, usai Asri menjadi buah bibir atau banyak diperbincangkan oleh netizen Kini untuk akun Instagram UPBU Sanginya Nibandera Kolaka itu lenyap Dan gak ada info lebih lanjut yang bisa didapatkan terkait dengan Asri Alright teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi soal pria yang ada dalam video tersebut Lantas, bagaimana kah masalah ini bisa terjadi? Ceritanya tuh kayak gini guys Pada kala itu, Jiah atau Youtuber ini lagi makan nih Dan ketika dia lagi makan ya Hab-hab-hab nyam-nyam-nyam Ada dua warga lokal yang tiba-tiba menatapnya secara tajam Kemudian orang tersebut nanya nih sama Jiah Apakah dirinya sedang melakukan serah langsung ataupun tidak? Dan Jiah menjawab dirinya itu hanya merekam Enggak melakukan serah langsung Kemudian ditanya lagi Mana du asli? Terus Jiah jawab Saya dari Korea Singkat cerita Jiah kemudian mengatakan kepada pria tersebut Bahwa dirinya di Manado itu hanya sedang berwisata Traveling nih guys Sang Youtuber juga sedikit membuka obrolan dengan pria tersebut Dan menanyakan apakah pria itu asli Manado atau bukan nih Pria itu lantas menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Kendari Setelah itu, dia kemudian mengajak Jiah untuk bergabung ke mejanya dan makan bersama Yang kemudian, Jiah pun ikut join nih teman-teman Mereka pun lantas berkenalan nih guys Dan orang itu mengaku bahwa namanya itu Albert Dan nama kawannya itu adalah Alex Agak berbeda gak sih guys dengan informasi yang kita dapatkan tadi Perasaan namanya bukan Albert deh Abekan tentang itu dan kita akan lanjut ke item permasalahannya Nah setelah pria ini memperkenalkan bahwa namanya adalah Albert Dan nama temannya adalah Alex Jiah pun kemudian ikut memperkenalkan siapa namanya Sejurus kemudian, tanpa bahasa bahasi, tanpa cincong-cincong Oknum tersebut mengajak Jiah untuk ke hotel Dan guys mungkin kita bisa nonton ya seperti apa cuplikan videonya Karena gue takut nih nanti orang bilang Aduh itu orang ngomong-ngomong mulu Buktinya mana dia ngomong kayak gitu Yaudah guys mungkin kita bisa nonton ya seperti apa cuplikan Ketika beliau mengatakan seperti itu Ketika beliau mengatakan seperti itu Tadi gak ada yang kita potong-potong loh guys videonya Oke jujur gue juga cukup kaget dengernya ya Sementara itu, sang youtuber sendiri yaitu Jiah Masih tetap berpikiran positif kok guys Setelah mendapatkan pelakuan seperti itu Dan dia menganggap bahwa gak semua orang Indonesia juga seperti itu kok Dalam step-innya, Jiah mengatakan Aku yakin gak semua orang Indonesia begini Yang menurutku gak sopan Aku shock banget Orang baru kenal minta mampir ke hotel Dan guys pada akhirnya peristiwa yang dialami oleh dia ini Ramai banget diperbincangkan Dan juga viral di social media Dan gak sedikit dari netizen yang sudah mengkritik pria yang ada dalam video tersebut Banyak juga warganet yang mengaku geram atas sindakan Oknum tersebut Yang diduga sudah mencoreng nama baik Indonesia Dan guys pada akhirnya Pria yang ada dalam video tersebut Yang dididentifikasi dengan nama Asri Lantas memberikan klarifikasi Dalam step-innya, seperti yang aku lansir dari tv1news.com Dirinya mengaku gak ada niat untuk menggoda Dia itu hanya beramah-tamah mengajak youtuber tersebut Malah Asri mengatakan masalah ajakan main ke hotel Itu dikarenakan berawal dari percakapan youtuber tersebut lebih dahulu Kurang lebih seperti inilah bagaimana step-innya Seperti yang aku kutip dari tv1news.com Pada intinya, masalah ajakan itu karena dari dia memulai Dia memulai, abang nginap dimana? Saya jawab, sebelah situ di hotel Kalau mau mampir, silahkan mampir Beliau lantas menjelaskan bahwa pada mulanya nih Dia itu datang ke restoran dekat hotel Tempatnya menginap bersama dengan temannya Yaitu Alex Saat tiba di restoran, youtuber asal Korea Selatan itu pun Minta izin kepada Asri dan Alex Untuk bergabung makan bersama Lebih lanjut, Asri menjelaskan Youtuber Korea ini mengajak mau bareng Tapi mengajak bergabung itu Dia belum melakukan syuting itu Setelah kita ia akan bergabung Maka orang Korea itu gabung sama kita Setelah gabung, dia minta izin Bang, om, boleh gabung makan disini? Sekalian ambil gambar Kata dia lagi Setelah diizinkan, maka mulailah percakapan di antara mereka Dan menurut Asri nih ya guys Untuk percakapannya itu pun berlangsung biasa Membahas tempat wisata serta makanan khas daerah Sampai muncul percakapan soal tempat menginap Asri pun menghubungkan dengan ajakan bermain ke hotelnya Dia mengatakan lebih lanjut Hanya beramah tamah Mampir ke hotel aku Artinya tidak ada larangan Usur negatifnya tidak ada sama sekali Alright teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana klarifikasi dari Asri Intinya adalah Dia mengatakan bahwa itu hanya beramah tamah Dan percakapan untuk mengajak ke hotel Itu pun dari percakapan yang lakukan oleh mereka sebelumnya Seperti itu Dan kata beliau gak ada usur negatif dari ajakan tersebut Hanya beramah tamah Dan guys terbaru Berdasarkan informasi yang aku dapatkan dari detik.com Kementerian Perhubungan mengambil sikap tegas Terkait kasus kepala kantor Uni Penyelenggara Bandar Udara Atau UPB Sangnya Nibandera Kolaka Sulawesi Tenggara Asri Damuna Yang mengajak sang youtuber Untuk mampir ke hotel Dikabarkan oleh detik.com Bahwa kemenhub telah mencopot Asri Dari jabatannya Dikutip dari sumber yang sama Juru bicara Kementerian Perhubungan Yaitu Adita Irawati Kepada detik.com mengatakan Kementerian Perhubungan Sangat menyesalkan video viral Yang melibatkan Asri Damuna Kepala kantor UPBU Sangnya Nibandera Kolaka Yang masangkutan telah dibebas tugaskan Guna memudahkan penyelidikan Dan tindakan lebih lanjut Adita lantas mengatakan Bahwa kasus itu juga telah Mendapatkan perhatian Dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menuh Budi Kata Adita Itu meminta Asri Diberikan sanksi tegas Jika terbukti Melakukan pelanggaran Adita mengatakan Jika terbukti benar Maka artinya Yang bersangkutan Tidak dapat Menjaga marwah Sebagai aparatur sipil negara Kemungkinan Akan ada sanksi internal Terkait hal tersebut Adita lantas mengatakan Bahwa Asri saat ini Itu masih menjalani Pemeriksaan internal Oleh penjabat Kementerian Perhubungan Dia lantas berharap Para pegawai Kemenhub Untuk bisa menjaga Nama baik Institusi Oke teman-teman Jadi seperti telah Bagaimana tanggapan Dari Kementerian Perhubungan Soal isu Mengenai Asri Dan guys Bagaimana nih Pendapat kalian Akan isu yang satu ini Antara komennya Di kolom komentar Anyway Cukup sekiannya Untuk hari ini Ami Sol Kimpame Dan aku juga Mohon maaf Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapan Sikap Tindakan Dan mungkin ada hal Yang harus dikoreksi Nanti langsung ajak Proyeksi Di kolom komentar Sampai jumpa Dan selamat beraktifitas Ya semuanya Goodbye everyone And happy weekend Sampai jumpa